Aktor Hollywood Johnny Depp dikabarkan menjual salah satu rumahnya yang terletak di kawasan Lessington, Kentucky pada Desember 2016. Saat itu, bintang film Fantastic Beasts ini menjual dengan harga 3,4 juta USD atau setara dengan 51,6 miliar rupiah. Tak lama setelah itu, tepatnya Maret 2017, Johnny Depp memutuskan untuk menurunkan harganya di angka 2,9 juta USD atau sekitar 44 miliar rupiah. Tapi sayangnya, hunian dan tanah seluas 16 hektare itu tak kunjung laku hingga sekarang. Menyadari kecilnya minat pembeli, kini Johnny Depp mengambil sebuah keputusan yang mengejutkan. Aktor 55 tahun itu kembali menurunkan harga jualnya sebesar 1,6 juta USD atau setara dengan 24,2 miliar rupiah. Dengan menurunkan harga hingga hampir setengahnya, ia menganggap harga itu pantas untuk rumah tersebut. Sebelumnya, disebutkan bahwa Johnny Depp telah membeli rumah ini pada 1995 silam dan menjualnya pada 2001. Namun, dia dengan cepat berubah pikiran. Depp kembali membelinya seharga 2 juta USD 4 tahun kemudian. Terima kasih telah menonton!